Cililin 17 Januari 1833 Pagi hari sekali ditemani oleh Ketua Kampung Kami meninggalkan Cililin untuk menelusuri jejak penemuan artepak yang dilaporkan oleh penduduk lokal Kami diberitahu bahwa ada artepak di Gunung Lumbung Selain itu juga dilaporkan bahwa disini merupakan tempat persembunyian dari Dalam Dipati Ukur Seorang bangsawan Sunda yang pernah berperang melawan Sultan Agu Pagi itu kembali berkebut Kami berkuda menuju barat daya dari Gunung Geger Pulus Melewati dataran yang indah dan sumbur Di antara aliran-aliran sungai yang berkelok-kelok melewati batang alam yang indah Yang dihuni kelompok-kelompok kecil masyarakat lokal Sekitar 1,5 mil dari Cililin Kami harus menyeberangi sungai Ciminyak yang dalam karena jembatan kayunya Hanyut terbawa banjir bandang Kabut perlahan menghilang ketika kami sampai di seberang sungai Dan lembah cubur Ciminyak terhampar di hadapan kami Sungai yang jernih yang menerobos Lembah yang lebar memberi epek mencolok pada warna hijau sawah Dan warna cerah dari pohon-pohon palem Yang tumbuh di lereng dan pegunungan Teramati gunung-gunung salak pandan Salak pandan, potri Dan Monkal Panjong Kini dikenal sebagai Mukapayu Namun Nampaknya ini keliruan Penerjemahan karena banyak daerah di Jawa Barat yang dimulai dengan kata Mungkal Catatan dari Pak T Bakstier Sebagian tertutup awan dan kabut Menjadi latar indah pemandangan ini Kami melewati daerah yang cukup kering Kemudian menyusuri lagi Ciminyak Hingga sampai di kampung Tegal aja Yang jaraknya sekitar 1 mil dari Cililin Disini Kami meninggalkan kuda kami Dan melanjutkan dengan berjalan kaki ke Gunung Lumbung Semakin ke dalam Pemandangan menjadi semakin menonton Lahan yang subur digantikan dengan dataran yang ditubuhi Alang-alang yang tinggi Jalur ini Mengarah ke timur menuju lahan padi Yang tidak digarap warga di sekitar Gunung Putri dan Gunung Mukapayu Di kiri kami berdiri tinggi Gunung Salak Pandan Di antara pepohonan Tebing-tebing terjal yang terbentuk dari batuan rakit di lembahnya Yang ditanami padi Bebatuan raksasa bertebaran Di kaki Gunung Mukapayu Kami melewati sungai kecil Timbioton Yang tepi sungainya terdiri dari lapisan-lapisan horizontal Hasil pelapukan Batu Lempung Kami kemudian menuju ke arah timur Menanjak ekstrim Melalui lembah yang sempit Yang mengarah ke Tenggara Lembah ini dibatasi oleh Gunung Putri Dan Gunung Mukapayu Di sebelah selatan Dan Gunung Salak Pandan Di sebelah utaranya Lembah ini ditumbuhi oleh pohon pinus Dan semakin ketimur oleh pohon palem Setelah melewati sungai Yang bertingkat-tingkat Sekitar 1 mil jaraknya dari Tegalaja Hutan mulai terbuka Dan kami tiba di cekungan Yang cukup lebar Dimana pada beberapa ketinggian Dan ada beberapa Pondokan yang kami pakai Untuk beristirahat Cekungan ini disebut dengan Lembang Yang berarti Danau atau singa sana Dengan ketinggian sekitar 4.000 kaki Di atas permukaan laut Menurut penduduk lokal Biasanya tergenang air Dikelilingi oleh Pegunungan Salak Pandan Gedongan Dan lumbung Sebagian dari dataran ini Ditutupi oleh hutan Sementara Sebagian yang lain Ditutupi alang-alang Dasar lembah Ditanami padi Dengan 10 atau 12 gubuk Sebagai bangunan Membentuk desa lembang Penghuni desa ini Berasal dari Tegalaja Namun Berpindah untuk mendapatkan Lebih banyak lahan Untuk menanam padi Gula Dan Melihara kerbau Di siang hari Kami mendaki Gunung Lumbung Dengan lerengnya Yang terjal Berpohon Jarang Ketika kami Sampai di puncak Kami menemukan Beberapa teras Persegi Yang ditumbuhi Rumputan Dan semak Menutupi tanah Yang luas Puncak bagian Tenggara Dan barat daya Dari Gunung Lumbung Juga ditutupi Rumput Dan semak Seperti itu Peta-peta teras Di kemungkinan besar Merupakan Sisa pemukiman Dari pahlawan Sunda Dipati Ukur Tetua lokal Yang menemani kami Bercerita tentang Dipati Ukur Katanya dulu Ia Mendengar Bupati Bandung Bercerita Pada masa ketika Sultan Agung Mendeklarasikan Perang Beberapa Belanda Ia puluh Pulau Kokos Sunda Kelapa Ia mengirim Orang-orang Terbaiknya Dipati Ukur Adalah salah satu Dan Sultan Agung Memerintahkan Dipati Ukur Mengumpulkan Pasukan Sunda Dan pergi Berperang Dipati Ukur Kemudian Mengumpulkan Pasukannya Dan bersiap Menyerang Orang kulit putih Di pulau Kokos Sunda Kelapa Belum jauh Pasukan pergi Berperang Ia diberitahu Oleh anak buahnya Bahwa anak buah Sultan telah Masuk ke kamar Istrinya Berbuat tidak Senonoh Memperkosa wanita-wanita Yang ditinggalkan Di kota Dipati Ukur Marah Menolak Pergi berperang Dan kembali Ketempatnya Menemukan Anak buah Sultan di kamar Istrinya Dipati Ukur Mempunuh mereka Semua Sultan Agung Yang tidak tahu Cerita sesungguhnya Mulka Mendengar Dipati Ukur Mundur Tidak mau Tahu Ia kemudian Mengirimkan Pasukan Yang sangat Besar Untuk Memburu Dipati Ukur Dipati Ukur Kemudian Mundur Dan membangun Pertahanan Di Gunung Lumbung Pasukan Sultan Agung Yang menyerang Ke gunung ini Disergap oleh Pasukan Dipati Ukur Dengan menggelindingkan Batu-batu Raksasa Dari Gunung Mengakibatkan Pasukan Sultan Berguguran Sadar Tak bisa menangkap Dipati Ukur Dengan Kekerasan Sultan Agung Memutuskan Memakai jalan lain Yang curang Ia menyuap Teman dan saudara Dipati Ukur Agar bersedia Menghiantinya Yang mana Cara ini berhasil Dipati Ukur Ditangkap oleh Pasukan Sultan Dan dibawa Kemataram Sultan Agung Mengikatnya Telanjang Dialun-alun Dan Memerintahkan Setiap orang Yang lewat Untuk mengiris Tubuhnya Hingga Dipati Ukur Tewas Tinggal Tersisa Kerangkanya saja Kemudian Jenajahnya Dibuang Sultan Agung Berkata Negara ini Negaranya Dipati Ukur Telah binasa Gunung Lumbung Telah dihancurkan Lelakinya Telah dibunuh Anak-anak Dan perempuan Ditangkap Dan dibawa Ketimur 1. Sultan Agung Yang juga dikenal Dengan nama Raden Rengseng Memerintah Kerajaan Mataram Dari 1616 Hingga 1648 Orang kulit putih Berasal Orang Belanda Disini Dan pulau Kokos Berati Batapia Perang Yang dimaksud Disini Adalah Pada 1628 Sampai 1629 Dalam Dipati Ukur Menguasai Sebagian Dari Kabupaten Bandung Saat itu Dan sangat Penting Untuk Sultan Agung Perlu Dicatat Bahwa Pulau Jawa Dikenal Oleh Orang-orang Pelaut Di Kepulauan India Dengan Nama Pulau Kelapa Dan Dalam Tradisi Lama Dengan Nama Itu Beberapa Kali Terjadi Kini Ketika Kami Tiba Gunung Lumbung Kami Menemukan Pecahan Pot Porcelan Cina Dan Gedong-gedong Yang telah Hancur Seorang Janda Tua Memberi Kami Koin Perunggu Dan Mangkok Batu Yang Ditemukan Ketika Menyiapkan Lahan Sawah Kami Menerimanya Dan Menggantinya Dengan Uang Kemudian Pemandu Kami Mengajak Kami Ke Puncak Gunung Dan Kami Terkejut Karena Menemukan Arca Batu Yang Sudah Sangat Tua Entah Apakah Bisa Dibilang Sebagai Patung Apabila Melihat Batunya Yang Tidak Beraturan Sekarang Arca Ini Berada Di Bunius Arca Ini Dikelilingi Oleh Belasan Batu Kali Yang Tertutupi Oleh Daun Merah Pohon Hanjuang Dan Cena Terminalis Bentuk Arca Ini Tidak Jelas Karena Sudah Melempuk Hebat Akibat Oksidasi Dan Tetesan Air Dari Depan Kami Menduga Batu Batunya Adalah Kepala Burung Seperti Burung Merak Jelas Terlihat Bentuk Lainnya Kurang Jelas Dengan Kami Adalah Mata Ketiga Yang Terletak Di Dahi Dan Melembarkan Dewa Siwa Sang Matahari Tinggi Patung Ini 0,65 Meter Dih Di Dih Dih Eng